Bapak, Ibu, suratku sekalian, shalom. Apa kabar pada pagi siang hari ini? Amen. Amen. Luar biasa. Mari lihat kiri kananmu bilang kau luar biasa. Haleluya. Amen, saudara. Senang bisa kembali ada di tengah-tengah hadapan Bapak, Ibu, suratku sekalian dalam membagi sukacita lewat firman Tuhan hari ini. Dan mari kita bersama-sama buka hati dan buka firmannya di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5 hingga ayat yang ke-15. Ijinkan saya membagi sebuah tema yang tidak asing lagi bagi kita sekalian pastinya. Karena tema kita tentang doa. Rahasia sukses. Doa orang percaya. Ada caranya? Ada. Supaya doa saudara tokcer, doa saya tokcer. Rupanya Tuhan telah mengajar sebuah rahasia. Dan rahasia sangat luar biasa yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Dan hari ini kita akan pelajari baik-baik kebenaran firman Tuhan itu. Apa saja yang menjadi rahasia kebenaran doa orang percaya sehingga doanya senantiasa dikabulkan. Sudah mau doanya setiap waktu, setiap saat, tiap kali kita doa, doa kita dikabulkan? Haleluya. Nah kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius. Pasalnya yang keenam, ayat yang kelima mulai hingga ayat yang lima belas. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu, suratku sekalian membaca ayatnya yang genap hingga tiba pada ayat yang kelima belas. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat atau di dalam sinagog dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Amin. Ayat yang ketujuh, perhatikan. Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Amin. Ayat 9. Karena itu berdoa lah demikian Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Sama-sama ayat 15. 2. Iya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus doa bagi orang percaya sangat penting. Katakan sangat penting. Sekali lagi doa itu sangat penting. Kenapa saya katakan doa sangat penting? Saudara lihat, perhatikan keadaan akhir-akhir ini. Goncangan apa yang terjadi dan akan datang kita tidak tahu. Dan ini sangat menakutkan dan berapa banyak orang miskin baru di Indonesia. Dan kayaknya persoalan-persoalan itu bertubi-tubi turun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Engkau sebagai orang percaya, Saya sebagai orang percaya, Alkitab sudah mencatat, Dunia bukan semakin baik, Tapi dunia semakin lama bertambah jahat. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Makanya kita harus nantiasa mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan. Kenapa Tuhan menjadi andalan kita? Karena hidup saudara, hidup saya terbatas. Nafas kita terbatas. Kecantikan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kebisaan kita terbatas. Makanya senantiasa kita perlu Tuhan. Makanya hanya orang yang bodoh saja yang tidak perlu Tuhan. Orang yang sombong yang tidak perlu Tuhan. Tetapi saudara dan saya adalah orang yang dikasihinya. Makanya kita perlu Yesus yang setuju katakan amin. Maka kita harus tetap bersiap-siap saudara. Karena kita tidak tahu hari ini cuacanya bukan tambah baik, tambah buruk. Lihat cuacanya berobah-obah. Belum di Indonesia terjadi seperti ini. Bangsa lain di Filipina terjadi, di Samoa terjadi. Bahkan Indonesia katanya, katanya saudara. Tetapi gak usah percaya. Kita percayakan kepada firman, kepada Yesus saja. Kalau kita siap menghadapi segala sesuatu, kita terus bersyukur. Amin. Dan setiap waktu kita ucapkan syukur. Yang setuju katakan amin. Apa itu syukur? Syukur itu adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pada keadaan yang baik maupun tidak baik. Itu syukur. Saudara. Lihat istri baik, haleluya. Kita bersyukur. Yang tidak baik, ya haleluya. Amin. Lihat istri kita sudah berubah bentuk. Yang tadinya langsing, sekarang langsung. Haleluya. Kita mengucap syukur atas setiap keadaan. Hari ini kita menerima satu juta. Besok kita terima sepuluh juta. Haleluya. Karena berkat Tuhan ditambah-tambahkan. Tetapi kalau yang terima sepuluh juta dan berkurang tinggal lima juta. Juga bersyukur. Haleluya. Karena kita masih hidup. Setuju tidak? Karena kalau kita masih hidup senantiasa persoalan masalah itu selalu mengincar kita. Kenapa saudara punya masalah, saya punya masalah? Ada yang tahu jawabannya? Halo? Anybody home? Kenapa saudara? Karena saudara masih hidup. Lihat kiri kananmu bilang, kau masih hidup. Makanya ada masalah. Nah karena ada persoalan masalah yang tidak kita tahu. Sewaktu-waktu mengancam kita. Sewaktu-waktu menghampiri kita. Sewaktu-waktu menjenguk kita. Sewaktu-waktu menyapa kita. Makanya kita perlu Tuhan. Kita perlu doa. Karena doa itu penting. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Supaya rahasia doamu terjawab oleh Tuhan. Ayo kita mulai. Yang pertama. Ayatnya yang kelima dikatakan apa di sana? Dikatakan begini. Sama-sama kita baca dua. Iya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah firman Tuhan mencatat. Kalau kita doa bukan dengan kemunafikan. Yesus itu kalau ngomong tegas. Walaupun menyakitkan kalimatnya. Dia enggak peduli orangmu tersinggung. Dia ngomong kalau berdoa jangan bawa kemunafikan. Kemunafikan itu menjauhkan jawaban doa. Amin. Iya. Apa itu munafik? Dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata hipokrites. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris hipokrites. Artinya apa? Orang yang pandai memainkan sandiwara. Makanya ini kecaman terhadap orang Yahudi. Tua-tua agama Yahudi. Yang suka berdoa di tikungan jalan. Tujuannya cuma satu. Supaya dilihat oleh orang. Bahwa doanya hebat. Wah orang saleh dia ya. Wah orang beragama ya. Wah orang yang selalu menjalankan. Kekristenan agamanya. Kekristenan tidak selalu harus menjalankan semua agama. Karena kekristenan itu bicara tentang keselamatan yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Amin. Jadi aturannya Yesus yang kita lakukan. Bukan aturannya manusia. Dan tujuan kita berdoa ya saudara. Tujuan kita berdoa bukan untuk dilihat oleh manusia. Yang setuju katakan amin. Tetapi dilihat oleh Allah. Sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan. Tidak dengan berpura-pura. Kita tidak sedang memerankan sandiwara. Tetapi kita tulus Tuhan. Saya lagi susah. Saya butuh Yesus. Berarti doa yang pertama adalah sebuah pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau doa itu merupakan pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Ada aktivitas, ada kegiatan yang datang dari kita sebagai sebuah kesadaran untuk bertemu dengan Yesus. Halo? Kesadaran kita untuk bertemu dengan Yesus. Untuk berdialog dengan Yesus. Untuk berbicara dengan Yesus. Untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Kalau kita sudah tahu hal ini saudaraku sekalian. Selanjutnya tergantung kita. Saudara itu mau minta apa sama Tuhan? Halo? Di sini nanti akan dijelaskan. Jadi yang pertama itu doa adalah apa saudara? Pertemuan pribadi saya dengan Tuhan. Bilang. Doa itu adalah pertemuan pribadi saya dengan Tuhan. Ya saudara belum sarapan ya. Sekali lagi yuk. Doa. Iya. Doa itu. Iya. Sekali lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan. Bapak-bapak gereja. Bapak gereja yang bernama Luther. Dia mengatakan begini. Doa itu adalah nafas. Nama Tuhan yang lain. Menyebutkan begini. Doa itu adalah style of life. Gaya hidup. Atau habitat hidup. Bolehlah seperti itu. Ada yang lain mengatakan begini. Doanya sedikit maka berkatnya sedikit. Doa banyak berkatnya banyak. Enggak berdoa enggak dapat berkat. Tetapi Yesus mengajar sebuah doa. Doa itu adalah sebuah pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau saudara berdoa jangan bosan. Haleluya. Haleluya. Iya kalau kita tahu itu nafas hidup. Kita lakukan setiap hari. Bangun tidur saudara. Jangan tidur lagi. Udah gitu bangun lagi. Jangan lupa olahraga. Kalau lupa tidur lagi. Jangan begitu saudara. Banyak lagu aja ya kan saudara. Bangun tidur. Tidur lagi. Sudah bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Itu namanya males. Orang Kristen yang sadar enggak boleh males dalam doa. Haleluya. Siapa yang males doa? Hari ini kita akan koreksi. Saudara jangan tersinggung ya. Gampang tersinggung. Gampang tersinggung rohaninya miskin. Karena lihat orang-orang yang gampang tersinggung dalam pekerjaannya dia keluar miskin. Dia akan ngulang lagi cari pekerjaan. Ya kalau dapat. Mau enggak mau kebutuhan. Terus mendesak. Tetapi kalau kita salah ya kita katakan salah. Ya katakan ya. Kata firman Tuhan. Tidak. Tidak. Artinya tulus. Kita bertemu Yesus tulus. Jujur. Pikiran saya apa adanya. Hati saya apa adanya. Haleluya. Maka pada saat Tuhan lihat kita seperti ini. Wah. Itu doa kita cospleng ya saudara. Satu. Yang kedua. Cepat aja lah saudara ya. Yuk. Yang kedua kita lihat ayatnya yang keenam. Dua iya. Tetapi jika engkau berdoa apa saudara? Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoa lah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Karena kepadamu artinya bukan berarti saudara Tuhan tidak mengizinkan kita doa di tempat ini. Arti kamar itu artinya baiknya Allah. Dimana saja termasuk di kamar kita. Kita punya baik doa. Rumah doa. Dimanapun di kantor kita punya rumah doa mungkin. Sekaligus kantor kita itu kita jadikan rumah doa kita pribadi. Kalau di rumah mungkin kamar kita masing-masing sebagai rumah doa pribadi. Artinya apa? Kita masuk kamar, tutup pintu. Artinya pertemuan kita dengan Tuhan pribadi. Nah kenapa kita masuk kamar? Karena itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Jadi doa yang kedua itu adalah relasi, hubungan. Nah kalau hubungan itu akan gampang. Hubungan kita baik dengan Tuhan maka percakapan itu akan jadi baik. Kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan karena dosa. Kita sudah berdosa bukannya malah bertobat. Tetapi makin jauh dari Tuhan. Wah hubungan kita tidak baik sama Tuhan saudara. Makanya kalau hubungan kita baik dengan Tuhan. Saudara mau minta apa enak ngomongnya gampang. Tuhan suami saya sudah seminggu tidak pulang nih Tuhan. Tuhan dengar tidak? Bapak-bapak lihat. Tuhan ini pekerjaan saya lagi susah nih Tuhan. Tuhan dengar tidak? Tuhan anak-anak saya nih Tuhan tingkah lakunya kayak orang tidak punya Tuhan. Kita bawa setiap persoalan masalah kita. Kita bangun hubungan baik dengan Tuhan lewat apa? Lewat komunikasi, lewat pembicaraan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kita enggak gampang curiga sama Tuhan. Saudara punya masalah enggak gampang mempersalahkan Tuhan atas setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Banyakan orang Kristen gitu punya masalah sedikit, nyalain Tuhan. Itu yang sesebut relasinya atau hubungannya dengan Tuhan itu enggak baik. Macamnya gampang curiga. Dikit-dikit nyalain Tuhan cari kambing hitam. Nah makanya orang Kristen yang menghadapi masalah tapi cari kambing hitam makanya rohaninya kekanakan-kanakan. Orang-orang yang model begini ini gampang murtad saudara. Kekanak-kanakan namanya. Lihat anak kecil, anak saudara umur lima tahun. Minta sesuatu kepada saudara, enggak dikasih. Dia langsung nangis. Sambil gitu-gitu tuh. Marah-marah gitu. Marahnya sama siapa? Sama orang tuanya. Langsung nuduh orang tuanya. Pelit. Mama pelit. Papa pelit. Padahal enggak. Tujuannya baik. Dia minta permen. Orang tuanya bilang jangan nak. Jangan makan permen. Ternyata giginya rusak. Jangan terlalu banyak yang manis-manis. Giginya nanti bisa bolong. Tapi anak kita kan enggak mau tahu. Dia mau keinginannya harus tercapai. Karena itu harus. Itu kebutuhan mendesak. Bagi anak kecil. Tapi bagi orang tua yang melihat situasinya. Kalau dia terus makan permen. Akan buruk buat anaknya. Dia akan tahan. Dia tidak segera memenuhi keinginan anaknya. Dia tahan. Tujuannya baik. Untuk apa? Untuk kesehatan anaknya. Halo. Haleluya. Makanya kalau kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Wah. Kita enggak pernah curiga. Coba angkat tanganmu bilang. Aku harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amen sedara. Iya. Iya. Kenapa kita harus membangun relasi atau hubungan dengan baik dengan Tuhan. Kita harus sadar. Bahwa hidup kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kehebatan kita terbatas. Kebisaan kita terbatas. Bahkan usia kita pun terbatas. 70 sampai 80 tahun saja. Kata firman Tuhan. Kayaknya masa kecil kita saudara. Masa kecil kita kita masih ingat. Saya tanya nih sama bapak. Pak betul ya. Masa kecil masih ingat. Bapak umur berapa sekarang pak? Maaf. 67. Masih ingat. Waktu bapak main gundu masih ingat kan pak? Kalah terus kan pak? Ini mah nebak, nebak pak. Nebak. Masih ingat sekarang udah 67 loh saudara. Lah kita yang masih muda. Belum tentunya sampai 67. Itu yang saya kasih tau. Kekuatan manusia terbatas. Kehebatan manusia terbatas. Setuju tidak? Yang setuju katakan amin. Makanya kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Haleluya. Nah pada saat kita tahu. Kita sadar doa hebat seperti itu. Jangan malas berdoa. Coba ingetin kiri kanan. Bila jangan malas doa ya. Satu. Doa itu ada apa saudara? Pertemuan pribadi kita dengan? Tuhan. Yang kedua. Doa itu adalah hubungan kita dengan? Tuhan. Lihat yang ketiga yuk. Ayatnya yang ketujuh. Kita baca yuk sama-sama saudara ya. Nih. Ini juga bahaya nih saudara. Dua. Iya. Lagi pula dalam doamu itu. Janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah makanya doa itu jangan bertele-tele gitu. Apa sih bertele-tele? Bahasa Yunanenya disebutkan dengan kata Bartolegio. Diterjemahkan dengan kata use vein repetition. Menggunakan kata-kata berulang-ulang. Tapi mengandung unsur kesombongan dari kalimat itu. Ini kan kecaman kepada orang atau tua-tua Yahudi yang doa. Use vein repetition. Menggunakan kata-kata berulang-ulang yang di dalamnya ngandung kesombongan. Vein itu sombong. Dalam bahasa Yunani dasarnya. Ditulis dengan kata batos. Bukan batok. Batos. Kata batos itu stammer. Orang yang gagap. Jadi orang gagap itu kalimatnya. Enggak ketahuan, enggak jelas. Bikin orang bingung. Makanya ada banyak orang yang ngomong. Enggak jelas lu itu ngomong apa sih? Ngomong aja to the point aja lah. Dia muter. Mau ngomong sama pacarnya I love you. Dia ngomong dari pasar raya ya. Nanti kita makan. Udah gitu makan sama-sama. Lu mau pilih apa? Makan apa deh? Gini, gini, gini. Kalau mau makan itu kan kita saling tatap-tatapan tuh. Nah kan terjadi gemeter tuh di dada kita kan ada. Nah gitu. Jadi hatimu saling tahu dengan hatiku. Padahal mau ngomong I love you. Lu itu muter. Bikin bingung. Lu itu mau ngomong apa sebenarnya? Ngomong apa? Mengomong enggak berani, takut. Tapi omongannya enggak jelas. Gitu saudara. Stammer. Orang gagap. Haleluya. Kalau bahasa yang lebih kerennya bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata ini. Bebling. Tahu artinya bebling? Ngoceh. Pakai terjemahan saya sendiri. Bocor mulut. Lihat kiri kanan mu bilang. Lu bocor mulut gak? Orang yang doyan ngoceh. Itu enggak jelas ocehannya. Kenapa? Karena Yesus itu memberikan sebuah pengertian. Dewa-dewa pada zaman itu imam-imamnya kalau doa itu begitu. Ngoceh. Menyeh-menyeh-menyeh-menyeh-menyeh-menyeh. Kayak dukun-dukun lihat itu kan. Ngomong apa itu gak jelas itu mantra-mantra begitu. Menyeh-menyeh-menyeh-menyeh. Terus digores-gores di itu, dirusak badannya. Wah dengan tingkah pola nari-nari. Kayak enggak karu-karuan. Dipikir dengan kalimat-kalimat yang panjang-panjang. Itu doanya tokcer. Padahal enggak kan saudara. Saudara bawa persoalanmu kepada Tuhan. Minta sama Tuhan apa yang kamu minta. Karena firman Tuhan berkata yang lain. Doa orang benar itu kuasanya besar. Betul enggak? Setuju? Jadi artinya doa kita kalau tulus tadi. Tulus benar. Enggak bertele-tele. Enggak munafik. Maka doa kita itu tokcer. Berarti tergantung sikap saya, sikap kita dalam menghadap Tuhan. Betul enggak? Amen saudara. Berarti yang ketiga, yang ketiga doa itu punya tujuan jelas. Angkat tanganmu bilang, doa itu punya tujuan jelas. Haleluya. Jadi enggak bertele-tele. Enggak bertele-tele. Enggak bikin bingung Tuhan. Bukan berarti Tuhan enggak ngerti. Coba saudara baca ayat 8 tadi. Ayat 8, lihat. Dikatakan sebelum kamu minta pun Tuhan udah tahu. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita untuk tegas terhadap permintaan kita. Itu maksudnya. Coba lihat ayat 8. Kita baca sama-sama. Dua iya. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Udah ada jaminan terjawab enggak? Udah pasti enggak saudara? Halo? Udah pasti enggak? Ada jaminan terjawab enggak? Pasti enggak? Pasti kan? Kalau udah pasti kita tahu. Makanya dalam menghadap Tuhan jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Apalagi saudara adalah anaknya. Dan dia disebut bapak kita. Ada relasi keluarga. Ada hubungan antara bapak dan anak. Kalau anaknya sakit itu sakitnya bapak juga. Kalau anaknya susah itu susah bapaknya juga. Betul enggak saudara? Jadi Tuhan tahu. Makanya doa enggak perlu bertilih-tilih kayak begitu. Hebat ya Tuhan ya? Mengajarnya luar biasa loh saudara. Betul enggak? Walaupun kalimat-kalimatnya itu tajam. Menukir kedalaman hati kita buat kita tersinggung loh. Tapi kalau kita sadar bahwa ini sebuah pelajaran yang baik, yang indah. Tangkap itu saudara. Tangkap kuasa firman ini. Letakkan dalam hatimu. Amen. Haleluya. Supaya kita makin cerdas rohani kita. Makin pintar rohani kita. Makin dekat kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tujuannya jelas. Enggak bertele-tele doanya. Saya dulu waktu masih kuliah saudara kan tinggal di asrama. Sekolah pagi jam 7. Selesaikan jam 1 biasanya. Nah kalau di asrama pagi jam 7 sebelum kuliah itu makan sarapan dulu. Sarapannya jam 6. Karena jam 4 setengah 5 itu biston. Jadi setengah 4 jam 4 bangun. Setengah 5 langsung biston. Kemudian bersih-bersih asrama. Jam 6 lewat sepera 4 itu paling lat udah harus sarapan. Nah itu kalau jam 9 kan bunyi lagi itu perut saudara. Kalau masih jam kuliah gitu kan. Sampai bubaran jam 1. Wah itu udah lapar. Itu udah kadang-kadang kaki udah gemeteran gitu udah lapar gitu. Udah gemeteran ya saudara lapar. Nah kan waktunya makan siang setengah 2. Sarapan jam 6 makan siangnya setengah 2. Itu memang udah lapar saudara. Kakak kelas doa. Doa safaat. Dari Afrika tiap negara didoain satu persatu. Yang miskin-miskin disebutin saudara. Di Amerika mulai dari Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Abis itu masuk wilayah Asia. Masuk Eropa. Masuk Australia. Wah saya jujur ya saudara. Saya udah gak tahan. Sementara dia doa. Udah seberapa jam gak habis-habis saya langsung makan. Begitu amin udah selesai. Bertele-tele. Keliatannya gayanya. Gayanya ya saudara. Oh doanya penuh dengan belas kasihan. Dia care sama orang miskin. Tapi bukan care sama kita. Kita lagi lapar. Udah lapar pengen makan. Doanya itu buat sederhana aja. Tuhan terima kasih buat nasi. Terima kasih buat tempe. Lauknya tempe. Lauknya tempe sambal terasi. Sama sayur asem semit. Doanya ke Afrika dulu. Ke Eropa dulu. Jalan-jalan ke Amerika, ke Asia. Yah ampun. Udah pernah doa. Doanya tujuannya jelas Tuhan ini nasi. Udah mau doa pokoknya saya. Ini lapar tujuannya satu. Keadaannya lapar. Saya mau bersyukur sama Tuhan. Lewat makanan yang disediakan. Doanya sederhana Tuhan. Terima kasih buat nasi. Terima kasih buat minuman. Terima kasih buat sambal. Terima kasih buat sayur asem. Terima kasih buat tempe. Saya terima dengan penucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Itu kan sejahtera kan. Hati orang-orang atau teman-temannya yang lagi nunggu doa kan sejahtera juga kan. Nah kalau sampai muter-muter setengah jam, 45 menit cuman doa doang loh saudara. Dia berdiri doa. Wah kayaknya bahasanya penuh dengan belas kasihan. Cuman ingin ditonton sama orang. Wah ini kakak kelas kan hebat kan kakak kelas. Bahasanya udah mantep kayak begini. Nih nih doanya harus penuh dengan belas kasihan. Tapi yang di sekitarnya ngeluh. Kapan amennya? Kapan amennya? Teman satu tebak-tebakan. Oh ini. Oh ini. Oh ini. Pasti Afrika. Habis Afrika Amerika nih. Ini nih Amerika. Tuh kan Amerika kan. Habis ini pasti Eropa nih. Eropa. Eropa nih. Lihat tuh. Tuh kan Eropa. Nah habis ini Asia nih. Ini pasti Australia terakhir nih. Australia terakhir. Coba saudara. Dia mau doa makan tapi bersafaat dulu. Kan ada waktunya doa safaat. Halo? Doa safaat doa panjang. Amen. Wini muanjang. Udah. Kalau mau doa saudara mau doa kerja. Minta sama Tuhan. Persiapkan hari ini kuasa dan kekuatan buat tubuhku jasmaniku. Supaya saya kuat bekerja. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Habis itu ketemu sama istri saya. Pernah doa model begitu? Doa kita kadangkala formalitas kan. Bahasanya yang mantep-mantep. Gini Tuhan. Tapi gak jelas sama Tuhan. Pernah doa? Langsung gitu saudara sama Tuhan. Tuhan. Saya lagi bengeknya kumat nih Tuhan. Tuhan Yesus kalau saya bengek kayak begini kan. Kalau mujikan gak enak nih Tuhan. Doa juga gak enak. Sembuhin Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Berarti gak saudara? Doa begitu boleh gak? Ah pendeta itu doa gak sopan. Sama Tuhan tuh mesti sopan. Betul saudara. Kita jaga etika. Semua agama ngajar. Etikanya harus begini. Kalau doa moralnya harus begini. Ngadep sama Tuhan harus begini. Betul. Betul saudara. Tetapi yang dilihat bukan sikap kita, gaya kita dalam doa. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, ketulusan kita. Kalau saudara baca di Samuel. Tuhan tidak melihat rupa. Amen. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau modelnya kayak kita, saudara. Terus minta sama Tuhan. Yang jelek-jelek. Kalau memang cuma rupa yang dilihat. Kasian yang jelek-jelek dong. Lu jelek belakangan aja lu. Lu antri sebelah sana. Ini biar yang cakep-cakep, yang tinggi-tinggi, yang langsing-langsing dulu. Ya ampun, lu udah lebar begitu. Main serobot aja. Entar. Kalau Tuhan modelnya kayak kita, begitu milih-milih. Doa kita sorry ya, sampai hari ini. Tidak bakal dijawab. Halo? Betul saudara? Amen. Jadi tujuannya jelas. Sekali lagi bilang yuk sama-sama. Doa itu punya tujuan yang jelas. Amen.